Halo Halo sobat-sobat Carphoria kali ini kita akan ngobrolin sebuah mobil Stargazer mobil ini jarang banget yang dimodif nah ini saya beruntung sekali ya ketemu sama Stargazer alhamdulillah ini bener nih Om Stargazer ini kan sebenarnya banyak om ya yang pakai banyak banget deh siap tapi jarangnya modif bukan jarang banget nggak ada lah ya gini Om menurutku kenapa orang apa jarang modif karena mobilnya menurutku aneh ini mobil bensin Om tapi dia punya lampu-lampu tuh kayak EV gitu loh Oh luks dari mobil ini iya lampunya lednya sipit kecil bergaris doang belakang juga kalau nyala malam gede banget gitu dia tuh tuh modelnya menurutku nih pribadi ya aneh Om tapi tapi kenapa aku beli harganya bagus harganya bagus menurutnya melimpah lain jadi dibalik dibalik keanehan mobil dia punya fitur yang yang menurutku Oke sih Oke jadi aku kenapa nih modif aku emang kepingin mobilku kendaraanku tuh enggak sama kayak di jalan Om jadi aku rubahnya memang aku konsepin atau aku aku modifikasi ini mobil aku pengennya enggak begitu banyak yang dirubah tapi kalau ngeliat di jalan tuh Wah keren juga ya nih Stargezer bisa lo ternyata begini gitu loh Oh iya 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 dan ternyata berhasil Alhamdulillah terima kasih Om paling enggak sebut saya baiknya saya deh saya pas ngeliat deh Wah ada nih Starge seru gitu 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 nah ini kan kalau mobilnya ini mobil masih baru lah ya baru-baru jadi udah untuk tahunnya speknya kita omongin ya Om siap ya Om kalau dari depan kayaknya masih Orian masih standar depan aku Orian ya aku nggak ada yang aku rubah lampu apa segala macem masih bawaan pabrik bawaan jilatma apa ya LED nya kayaknya ada yang kurutubah kebetulan aku emang nggak suka bermain di Lampung jadi aku kalau lampu sudah terang sudah cukup untuk aku udah enggak ganti-ganti gitu jadi udah deh udah cukup ya udah udah oke berarti sekarang kita langsung main ke eksterior seri orang aku memang kebanyakan merubah apa ya memodifikasi mobil ini di eksternya seriore seriore itu yang gede nih paling gede ini ya hahaha berkonde ya berpeci bener-peci ini gini Om Roofbox aku pakai namanya Roofbox warantule tipenya sektor Alpin sektor Alpin sektor Alpin dia jadi punya punya box itu yang merunduk Om kenapa aku pilih itu biar sesuai dengan bodinya nih Stargazer kan radaan depannya tuh rada ngebungkuk gitu loh ya Nah jadi biar sama gitu Oh ini nih Om ya lainnya di sini ya bener lainnya dia Tuhan merunduk Oh ya di sini jadi jadi ketemu Om kenapa aku ngambil yang motion-motion Alpin ya dia tapi lurus Om menurutku menurutku pribadi pandangan ku pribadi eh nggak cocok di Stargazer karena dia lurus Om jadi dia cocoknya begini ya Om ya Iya lurus aja udah ada lengkungan gitu ya nggak ada lengkungan kebawah cocoknya di Wagon di Alphard gitu-gitulah di mobil Om oh ya bener juga nih estetiknya di perhitungkan ya bener-bener bener-bener Oh gitu ya tapi ini gede meh dalamnya tuh lumayan Om karena ini gini aku beli box ini bukan semata-mata hanya untuk aksesoris aksesoris pajangan doang ini kalau aku lagi pergi jauh sama keluarga nih mobil kan aku pakai masih sama untuk bawa anak bawa barang daganganku gitu pokoknya semuanya misalnya di mobil yang mobil-mobil tempur lah nah ini tuh bisa masuk kalau ini aku biasa bawa baby apa stroller 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 masuk stroller sama koper lah koper-koper kita jadi kalau ini barang-barang yang bawaan kita liburan taruh atas belakang ini kan kalau disargezer enak gitu kalau bangkunya dilipat flat-flat Nah itu aku gelar kasur kecil gitu buat anakku tidur Oh jadi enggak ya dalam tuh selalu cukup selalu cukup om tebel dia apa-tempat tinggi lumayan lah luas itu kalau dibuka lumayan luas Om itu banyak lagi muatnya enak velg kayaknya juga bisa tapi kalau kecil koreng 22 enggak bisa ya hehehe 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 masih 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 iya tuh kayak tebel ini belum belum keren-keren nih mantap-mantap nah terus keren nih crossbarnya siap aku crossbarnya pakai tule juga Om nah ini racikan kalau crossbar punya racikannya Pak dokter nih Om klinik 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 dokter klinik 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 cross tube sampingannya jualan tule kayaknya emang kurang ya dari dokter dong spesialis Thule ez-Zeh leweour spesialis Thule ini unique byiceka knew kenal lewari dia udah hardly do ya bener om berarti nih widget yang mana kokoh ini benar-benar ya jangan sampai om amit-amit kita jangan sampai lah ya kita modifikasi tapi enggak fungsional dalam arti malah membahayakan kita dan orang lain ya bener nggak lucu Om tiba-tiba lagi jalan di tol 80 100 atau 120 bahkan tiba-tiba ini lepas gitu om dengan bahaya untuk kita juga untuk orang lain ini mobilnya kalau kenapa-napa kan nah ini nih kalau dilihat ini kan fit ini pas banget ya enggak tahu dan ini racikan aku juga enggak tahu om aku kan enggak ngerti ya begini pertulian lah ya Nah kalau itu pokoknya aku bawa mobilnya dokternya tuh yang dokter yang setting yang lain-lain dan lain-lain yang jelas ini kuat nih Om ini kita goyang ini om mobilnya juga ikut goyang Om yang penting kalau udah begini pasti kuat Om aman aman ya Iya aku juga bawa ini 140 gitu om masih aman ya ya nggak udah nggak takut lah ini enak banget ngerti ya pasti Om ya pas banget tahu dia pakai punya apa intinya masuk aja tuh si ini kalau yang mau ya terus bingung pakai apa bisa datang ke klinik tuh lainnya benar jadi Cipayung di rumahnya tuh prakteknya semua bisa semua mobil bus truk juga bisa lah diadain sama dia nggak ada tulis terus suruh bikin nah ini udah terus kalau kaca filmnya kalau kaca film kebeneran Om ini masih bawaan dealer Oh belum nanti karena aku keperluan aku untuk bawa keluarga jadi memang yang nggak pengen walaupun ini kita lihat terang ya masih lumayan terang ya cuman kalau aku kasih 20% lebih terang lagi karena aku sering bawa anak aku takut risih apa-apa revesium ya betah aku masih mempertahankan kaca filmnya filmnya ya karena enak juga pakai kaca film ini masih garansi dua tahun Oh gitu ya dari dealer itu bener-bener bareng tinggal ganti kalau ganti kan ya tungguin aja ntar renang kalau kita itu udah ngare-garansi ya bener lagi masih apa sih ademkan adem-adem bawaan adem-adem enak enak iya itu terus turun ini oleh emang begini kalau ini handle pintu ya krum bawaan Om bawahnya semang aja dipertahankan namanya nggak binggu krom gitu ya oke nggak mengganggu menurut om jadi belum aku aku berubah nah terus ini yang kecil lagi siap dekalnya nih kalau di sini keren ya keren ya keren 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 mending om printing printing cutting ya Oh iya nih kalau dilihat ini nih kalau 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 dia stiker warnanya nggak akan begini ya gradasinya ya gradasi sama senyata cahayanya itu ya beginilah gitu deh masih kelihatan yang kelihatan ini om nggak bakal bisa bohong nih nih belakang nih ah printing nih ini nggak bakal bisa dapet nih kalau ya benar ini produk mana nih aku bikin di om Andy rumah dekal Indonesia gitu dan enaknya Om di Om Andy itu kita tinggal minta eh om saya pengen temanya kalau aku gini ya kayak aku kemarin Om saya pengen temanya pantai atau om aku aku pengen temanya pegunungan Om aku pengen temanya perkotaan udah ntar dia yang desain enak gitu om yang desain kita cuman disuruh fotoin mobilnya dari rada samping lah intinya gitu dari samping Om Nah nanti kita kirim fotonya ke dia nah dia entah desain di Photoshop atau apalah segala macem aku ngerti intinya ntar dikasih banyak desain tuh tapi udah seolah-olah mobil kita tuh udah udah ada dekalnya ada dekalnya jadi kita nggak abu-abu Om ini bukan cuman ngebayangin Oh iya kan bisa jadi oh ya stikernya bagus nih tapi pasti tempel nah kurang bagus gitu kurang-kurang masuk di mobil yang akan gitu nah kalau Mendy enak gitu jadi dia ada livery apa desainnya dulu sebelum diaplikasian ke mobil bener-bener di kita milih tuh banyak kok lumayan dikasih pilihannya desainnya ada 6 atau 7 ini kalau kita masih kurang cocok sama apa desainnya Om bisa minta revisi gitu menikurangnya kurang-kurang gitu enaknya di Om Endi sih gitu menurut gue ya Iya nah itu ya ini juga saya belum pernah sih ya bikin sih cuman kalau dengar dari cerita Om Tio ini dengan sistem kerja seperti itu itu memudahkan si Om waktu-waktu-waktu ya nggak salah Om iya nggak kerja 2 kali nggak ngeluarin uang dua kali Om kalau kita nanti nggak cocok kan beli lagi-lagi nama stiker nggak bisa diginiin kayak seperti ini mungkin ada yang ketua nih punya Om dia bagus nih terus tiba-tiba dia memasang misalnya di tapi tapi dengan caranya Om Endi isinya tuh kan kayak dimokap gitu ya di tempelin dulu di mobilnya seolah-olah dia udah memakai jadi Oh iya nih cocok kepanggahan akhirnya disimpulkan disitu ya bener karena bikin gini agak lumayan sih nih kan kalau sampai dua kali Iya yang banget saya yang bener-bener nah harga printing sama cutting harga cutting setengah harga ini Om jadi harga printing lebih mahal dua kali lipat lah ya Iya gitu Nah aku kenapa milih printing Om dulu aku pernah kejadian kan mungkin Oktum atau bengkelnya ini yang jorok itu bengkel stiker ya Om ya jadi aku lagi di mobil yang lama yang udah laku gitu ya aku pernah bikin dekal ayah samping nah dia dipotong atau di kartunya tuh di mobil Om jadi kalau misalnya kayak gitu kan pasti kalau kita lecet Om baret-baret mobil asik-asik deh ya udahlah dari situ aku udah udahlah printing aja lebih aman om lebih keren juga warnanya beda-beda ini nah terus kalau Om Endi itu ada ciri hasilnya dipakai plastik bening ya pakai stiker bening ya perintinya gitu bener jadi ada pasangnya sekali aja ya jadi kalau mau dikletek ini ujungnya kita kletek kletek semua nih nggak satu-satu kuning oranye rada oranye merah gitu nggak nggak satu-satu kletek langsung langsung kebuka semua itu dia tuh ya kadang memang sesuatu tuh pricingnya lebih tinggi ya tapi resiko yang betul tuh lebih yang resiko yang kita hadapi tuh lebih kecil ya betul karena dia nggak bakal nater-nater di sini lagi udah sama terutama itu tadi pas desainnya kan ah Oh ternyata kok ya cocok jadi itu keren-keren termasuk yang ngebentuk ini juga nih ya itu udah bawaannya itu tuh langkung gini Om Endi itu yang disenin tuh nggak tahu tuh om kayaknya dia juga nyari ukuran nih Sargezer bisa sama bisa kepanjangan gitu enak lagi Om bisa dipasangin di tempat Oh gitu ya Oh bisa udah dipasangin di yang dateng ya harga cocok yang pasti pasti ada harga bahan jalannya ya masang tapi kita enggak inilah enggak resiko resiko untuk masangnya masih lurus apa segala macem bener-bener ini 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 mobil modifnya tipis-tipis aja om kayak slogannya carporium simple but something banyak-banyak bikin orang patah leher sih enggak sih om aja belum jika leher mungkin bikin orang patah leher karena stikernya Oh ngejreng bener nih mobil sama ini nih gede bener nih pecinya nih iya terus turun nih jarang menis padanya nih siap ini pakai apa nih Om aku pakai velg Fortran drag made in jepang ring 16 lebar 7-38 pun jepang jepang Om enteng dong ya standarnya dan kenapa aku pilih ring 16 aku nggak mau modif ya kubah balikin lagi yang awal aku pengen mau disini sesimpel mungkin Nah kenapa korek 16 karena aku pengen pakai ban bawaan ya karena ban bawaan dengan ban baru ya masih baru gitu ya dan kalau disimpan bukan ada masa expired ya makanya aku pakaiin nyarinya spek ring 16 lagi karena ban bawaan mobil ini biar-biar pakai Oh jadi cuman ganti file ini masih bawaan-bawaan pabrik om bawa masa bawaan dealer bawaan mobil ini keren gitu memanfaatkan yang ada Iya bener ya ini ya karena ini mobil keluarga jadi pakai ban ini masih cocok nih cocok banget tapi dia harus pakai spicer besar dikit Om enggak tahu kayaknya enggak bukan mentok fitmennya kurang suka om terlalu masuk ya mungkin ya et35 nih si sargazer baru rata vendor tipis kok ininya apa swissernya jadi aku udah pasangin velg jebret gitu kan Om aku bawa nih aku bikin spicer di Sarinande gitu juga tuh klinik yang paling yang tepat deh bener banget karena lihatnya uter lalu apa kedodora ke dalam dalam kurang enak om dilihatnya ini tebalnya ratom spicer depan belakangnya beda kayaknya Om Oh jadi tebalan belakang nah sama finishing velgnya nih Om Fortran track ini kan velgnya juga lumayan jarang lah ya cuman ada yang pakai di Wagon yang bekas itu tuh Om siapa namanya lupa aku yang bekas Bofar Bofar Oh apa sih Aduh set-set yang set itu sepulit setnya ya ya itu pakai fortran track juga cuman dia kalau masalah PCD nya 4414 Oh aku kan 5514 nah beda ya beda Om karena finishingnya dia biasanya kalau aku boleh cek di Google gitu ya di luar negeri apa dimana kalau nggak silver polisom itu sih kalau nggak paling biasanya kalau pelek-pelek model rally model piring gini dicat warna putih dan metal gitu nah kalau ini aku bisa katakan kayaknya ini aku satu-satunya Om karena aku rubah finishingnya aku brush atau gurat Om ya aku gurat nih Om kenapa aku gurat supaya warnanya tuh warna apa ya warna aluminium lah ya aluminium beras kan namanya kan warna aluminium abu-abu masuk ke mobilnya iya bener-bener karena mobilnya warnanya apa ini silver abu-abu lah begini matching juga sih sama handlenya ini dia asli waktu dapet warna apa nih Om polisom polis tapi udah buta lah Oh aku kan apa sih aku punya bengkel velg punya jual beli velg sama restorasi juga Om jadinya aku sendiri ya iya Nah om boleh cerita dikit saya kurang paham di beras tuh di gimana sih Om kalau aluminium beras itu beda sama diamond cut ada polis nih polis polis kan kita bicara polis dulu kita bicara dari polis kalau polis itu bening Om Oh bening polis bisa ngaca lah Iya nah diamond cut hampir sama kayak beras tapi dia ada pelanginya Oh karena kenapa bisa itu karena dia dikerjakan dengan mesin bubut putaran tinggi itu makanya dia keluar tuh pelanginya Oh berarti sifatnya dikisah dikisah lumayan lumayan dalam dibanding beras dan kalau di udah sudah di diamond cut aku tidak menyalankan lebih dari tiga atau empat kali karena saya bakal tipis jadi kalau baru sekali oklah di diamond cut nah kalau beras dia pakai manual pakai tangan pakai tangan gimana caranya jadi gini Om dopnya kita lepas kalau aku ngerjain ya tukangku ya bukan bukan aku ya tukangku ngerjain hidup dilepas dikasih di mal pakai sedal jepit Om sendal jepit dipotong seukuran dop ditaruh sini dituncupin paku tengahnya terus udah paku pakunya kan di sendal jepit jadinya gini Om nah tembus nah tembus kan terus tanjepin lagi amplas udah diputer jadi disarah dapet memang tapi memang enggak semua orang bisa ngerjain manual manual pakai tangan gitu finishing finishingnya habis itu di ini clear dia di dipernis udah jadi begini Oh tapi berkali-kali Om dalam arti berkali-kali amplasnya naik-naik dari kasar-kasar ke terus enggak enggak halus banget lah Oh jadi kasar kehalus kasar kehalus Oke tapi per tahun misalnya amplasnya dengan pas berapa di bawah ratus gitu enggak sampai mungkin obor akhir-akhir buratnya baru terakhir mungkin 700-100 ribu Oh itu berapa lama kalau tukangku tuh ngerjain bisa untuk nge-brush gini Hai kurang lebih kalau cuacanya bagusnya seminggu sempat hari lima hari untuk satu-satu telek deh gitu gila-gila jadi seharian tuh muter gitu enak sih kalau enak sih kalau ini ada juga ya maksudnya beda-beda itu caraku ya Om ya kalau caraku kan begitu ada orang yang punya alat untuk apa ya kayak mesin balancing gitu loh kalau ditaruh nah udah tinggal kita tempelin amplas cuma jangan sampai gerak kalau gerak dia nggak ketemu puterannya Om Oh nanti malah ini ya iya pas muternya nanti jalur ini ya garis apa jalur beras guratannya tuh nggak ketemu buletannya tuh Oke jadi bikin gue tidak semudah itu ya adanya juga don't try this at home saya aja nggak bisa om kayaknya saya cuman tahu cara-caranya cuman yang 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 eksekusi juga bukan aku Oh ngetik-ngetik makanya saya suka bingung polis diamond card ya terus di brush apa sih ini kayak gini Oh gitu kalau polisi lebih gampang semua orang pasti bisa kalau polis karena butuh hanya amplas dan amplasnya itu sama kayak beras tapi dia bisa sampai hal halus banget lah gitu baru ngangkat ya ini banget ya terakhirnya dipakai metal polis deh obat tuh nggak pakai apa namanya yang pakai ondol tuh Oh yang auto-show kayak auto-show bisa pakai myguards yang bagusnya gua ya sama aku pakai karena kilapnya beda iya berarti Bitcoin itu benar nih karena ini nih jalur si buratannya ini beras benar yang menunjukkan nih kualitasnya bikinnya bagus tuh dia harus bulet gitu benar-benar yang jauh-jauh yang akan bikin jadi Oh saya ngerti sekarang keren-keren-keren oke band standar-band standar doang sama spicer sudah ketinggian ya Oh suspensi Oke suspensi aku ganti cuman perom kalau orang bilang sekarang potkit Oh potong dikit karena kenapa aku pakai potit aku aku cari kayak aftermarketnya pernya kayak merek Eibah triple S restain apa segala macem gitu belum ada untuk mobil mungkin karena baru dan orang juga bingung untuk apa sih mobilin dimainin gitu kali ya makanya belum keluar tuh aku cari di Google di market tes apa segala macem belum ada nah karena aku punya bengkel Om jadi aku suruh tukang kaki-kakiku untuk aku kan nggak nggak suka yang melihatnya cingkrang banget gitu nah Oh suruh suruh bongkar coba deh cari aja persamaan pernya yang diameter ulirnya tuh biar kemangkoknya tuh nggak geser atau apa itu sama nah sama lah sama punya Toyota race Om Toyota race Toyota race ini sama dengan Toyota race gitu tapi tingginya nah pertama aku coba tuh itu dong standaran tuh Egan kandaran ditempelin tapi tingginya enggak beda jauh om kurang signifikan Oh jadi diganti tapi ya udah turunnya sedikit banget gitu bener akhirnya ya udah aku suruh lepas lagi udah potong nah potong dapatlah tingginya tiga jari lainnya ada sisa sekarang jalan tiga jari nah kenapa aku nggak pendek banget nggak nempelin diban gitu karena ternyata fitmennya miti lah gitu atau dua jari atau sejari mepet lah kenapa nggak gitu karena ini mobil fungsi aku lebih mengutamakan fungsional dan aku masih bawa untuk keluarga dan bawa untuk keperluan kerjaanku untuk bawa velg gitu biar kemana-mana aku nggak mikir Om masuk aja dan bawahnya nggak begitu pendek Om kayaknya repot gitu kalau pilihanlah mobil masih aku pakai lainnya untuk warga untuk yang lain-lain tapi overall Om ya dengan setelan gini pakai velgnya velg udah diganti masih Orion terus begitu suspensi dipendekinnya mobilnya eh ya nggak terlalu banyak kayaknya mepet gitu cuman setelahnya jadi pas gitu mobil ini masih kelihatan mobil keluarga Iya keluarga yang culture ya hahaha fungsional terus tetap kerennya masih dapat gitu jadi orang lihat orang keren juga ya gitu itu ini anakku Om apa yang aku pengen sih kayak gitu iya nggak sama main di jalan ini om tercapai Om jadi gaya dapat fungsional dapat kayak ganti simple but something banget banget nih jadi ini temen-temen yang punya stargazer lagi cari ide gampang nih untuk niru nih bikin stiker tinggal pilih aja ya aksesoris yang lainnya disesuaikan Oke Om jodal terus kalau interior gimana pintu aku standar Om aku nggak ada yang berubah karena menurutku udah bagus udah apa ya repot lah kalau dirubah Om karena aku masih bawa keluarga kan ya dan ini kalau biasanya orang kalau merubah pakai Recaro nih daleman tuh ya kalau menurutku nggak period korek kalau aku pakai Recaro yang apa ya yang ada jaringnya apa segala macam mobilnya mobil tahun muda kan nih Om modelnya aja udah kekinian model masa depan gitu kan lampu-lampunya nah dipakein tiba-tiba walk apa inian LS apa Recaro LS itu menurutku itu pribadi ya pandanganku pribadi enggak ini om nggak cocok gitu kalau cocok ya dia kayak rekor-rekor baru udah kulit-kulit itu kan harganya selangi kalau pakai Recaro nggak bening apa yang mau dilihat kita akan pakai Recaro biar pamer tapi kenapa aku nggak pakai Recaro biar bening ya kan aku masih bawa keluarga ya privasinya kan ini masih biar dapat juga betul kan enggak harus selalu bening yang penting bersih gitu-gitu udah klik asyik deh berarti engin standar yang mengin standar Om nggak ada yang kurubah paling aku rubah tuh belakang tip kenal potom dia bawaannya tuh nggak ada kenal potnya apa ya tail pep-o tail pep-o tail pep-o tail pep-o nah itu ujungnya kenal pot tadinya tuh dia nggak kelihatan nggak kelihatan atau apa namanya kalau nggak salah tuh aku lupa sih om dulu standarnya tuh kalau nggak kelihatan tuh nunduk gitu loh kebawah jadi sargis itu kalau kita dari belakang Om kayak mobil Ivi iya gitu makanya aneh kan ini mobil bensin kok begini yaudahlah aku jadi ditonggolin ya aku ganti cuman tail pep-o tail pep-o ujungnya aja ya Oh kepikir ya biar manis aja om dari belakang gitu ah itu murah biasa custom perbali nggak punya hahaha pengen-pengen kenal pot biasa Oh iya yang penting ininya estetiknya dapet yang iya ada ujungnya berarti belakang juga nggak ada lampu apa segala macam nah helat yang itu karena aku masih bawa anak cukup cukup banget gitu iya iya apa lagi yang ketinggalan audio gitu audio nggak standar karena standarannya menurutku udah lumayan enak hmm jadi nih Om Tio bener-bener yang di dan tadi adalah eksteriornya aja om cuman atas fit menantap adikel sama kaki-kaki jadi ini bener-bener dari head to tutup semua disentuhnya kalau keren-keren nih keren-keren nih targetnya kan ketinggalan Om nggak ada mobilnya simpel banget Om mobil tapi kesimpel mungkin aku mau dikeren keren keren ngeliatnya mantep deh ini kan Om Tio kan berapa kali dalam sarapan juga koyo datang ah ya Om Tio cuman datang nyari parkir nggak tahu kemana-mana tau-tau Wow kemana ya parkirnya udah susah pasti nyari makan pasti Om namanya juga sarapan keren om acara bikin lagi dong Om pasti Om tiap bulan pasti ada Om ya nanti thank you banget nih Om Tio juga udah sering datang di sarapan malah kalau datang sama Om Riki Oh yang saya kenal satu tapi dua mobilnya pada datang nih masih biru itu ya meras sekalian manasin Om manasinnya jauh ya oke om tiap kalau gitu siap banget ya Om Jokowi waktunya juga tegion ini waktunya Om Tio nih siapin nih hari siang-siang yang untungnya agak lumayan lumayan adem karena teman-teman kalau begitu terima kasih sudah nonton episode kali ini saya Riki dan Om Tio pamit sampai ketemu lagi di episode berikutnya salam Terima kasih telah menonton!